Halo kawan pesat, kita ketemu lagi dalam podcast pesat Pak Goyupan Ekosistem Informasi Sehat bersama saya, Karlin Karnolina, selaku Sekretaris Pesat NTT sebagai host kali ini. Dan podcast pesat sendiri merupakan bagian dari program USAID Media, yaitu program yang dilaksanakan oleh Mahindo bersama Mitra Rania untuk mewujudkan ekosistem informasi sehat. Nah kawan-kawan pada episode podcast kali ini, kita akan membahas tentang literasi digital di NTT. Dan hari ini sudah bersama saya, Mbak Re. Halo Mbak Re. Halo Karlin, apa kabar? Kabar baik. Mbak Re, apa kabar? Baik dong. Baik sekali. Mbak Rini Kartini yang akrab di Sapa Mbak Re, selaku Koordinator Wilayah Mahindo Mubire. Mbak Rini, apa kesibukan Mbak Rini akhir-akhir ini? Oke, saya berumah tangga, jadi sibuk dengan pasukan di rumah, saya juga sekarang dosen aktif di program Studi Inmu Komunikasi, salah satu kampus ya, Nusa Sonipa di Maumere. Kemudian saya juga diberikan amanah untuk bisa memimpin Mahindo wilayah Mahumere gitu, untuk periode 2023 sampai 2026. Jadi, aktivitas saya itu, sama teman-teman termasuk ya, ngajak para lawan memperkenalkan Mahindo juga ke circle-circle yang ada. Seperti itu, Karlin. Oke, thank you Mbak. Oke, hari ini kita akan bicara lebih banyak soal literasi di NTT ya. Nah, kemarin ini juga sebagai dosen, sekaligus sebagai Koordinator Mabindo, mungkin punya pembacaan atau referensi yang lebih banyak soal itu. Nah, seperti apa sih tingkat literasi di NTT sekarang? Ya, kalau kita melihat dari laporan Kemen-Komen Phone ya, tahun 2021, NTT itu sebenarnya posisinya bagus ya, dia masuk 10 besar. Jadi, indeksnya itu ada di angka 3,6 kalau nggak salah ya, di atas dari indeks nasional 3,5. Tapi, tahun kemarin, 2022, itu turun jadi 3,3. Sementara untuk indeks nasionalnya 3,5, jadi mengalami penurunan gitu. Jadi, kayaknya ada tugas gitu ya, ada PR kita bersama untuk kembali menaikkan gitu. Kita sebenarnya ada di NTT, kerjasama untuk menaikkan kembali indeks literasi digital. Karena literasi digital itu artinya kan kita meliterate orang ya, untuk bisa lebih paham tentang hak-haknya di ruang digital, termasuk menjaga ruang demokrasi yang ada di ruang-ruang digital, seperti itu. Itu yang kadang orang kurang menyadari ya, seperti itu pembacaan saya, melihat indeks literasi digital yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kalau indeks literasi digital, sebenarnya indikatornya apa saja yang bisa masuk ke dalam kategori, dalam ukuran-ukuran indeks tersebut. Oke, sebenarnya ini ukurnya bisa kita lihat dari ini ya, bagaimana pemahaman orang terhadap digital culture, itu budaya digital, kemudian etika digital, skill digital, dan juga keamanan digital, seperti itu. Jadi ada empat indeks sebenarnya yang bisa kita lihat gitu, bagaimana terliterasinya masyarakat gitu, kan, ruang-ruang digital, ya gitu. Jadi kalau ngukurnya dari keempat itu, keempat indeks itu tadi yang saya sebutkan, ya gitu. Iya, iya. Kalau kondisi realnya tuh, atau menurut Mbak Are, kondisi real dari data indikator itu, bagaimana dengan kondisi real di NTT sendiri? Iya, sebenarnya, oke. Iya, sepanjang, sejauh pengamatan Mbak Are. Iya, sebenarnya pemerintah pusat itu cukup, sangat gencar gitu ya, menyelenggarakan ini apa namanya, kegiatan-kegiatan literasi digital gitu ya. Beberapa tahun terakhir ini sangat-sangat rame mulai dari podcast, podcast mulai dari COVID gitu. Jadi banyak sekali Zoom meeting gitu ya, literasi digital untuk masyarakat, seperti itu, yang memang menelan dana yang sangat besar. Kemudian itu berlanjut sampai sekarang, seperti itu. Jadi sebenarnya pemerintah pusat itu sudah gencar sekali untuk melakukan literasi digital sampai ke daerah-daerah. Nah, cuma yang saya lihat itu masih pada tataran ini ya, sosialisasi seperti itu. Sosialisasi yang orang sudah tahu, kayak gitu aja. Nah, masalahnya juga sekarang masyarakat itu siap tidak untuk menerapkan, mau tidak untuk menerapkan. Itu yang jadi masalah gitu, karena tidak sedikit yang tahu, tapi nggak mau menerapkan, kayak gitu. Atau malas menerapkan, kayak gitu. Padahal kalau kita ngomong literasi, literasi itu tidak hanya pada tahap mengenal atau tahu saja, tapi juga harus menerapkan skill yang sudah diberikan, kayak gitu. Kayak misalnya ini ya, misalnya menjaga keamanan identitas gitu. Kita sudah tahu nih, sudah ngasih tahu ya. Tapi kemudian nggak dipraktekin, kayak gitu. Nggak dipraktekin untuk benar-benar menerapkan keamanan atau mengamankan identitas digital kita, kayak gitu. Itu yang kadang, bukan kadang, menurut saya sering gitu. Karena saya rasa banyak sekali kegiatan literasi digital yang diikuti sama masyarakat, tetapi nyatanya ya masih banyak yang terjebak sama hoax, masih tidak aware gitu akan keamanannya, kemudian tidak menularkan itu ke sekitarnya, seperti itu. Jadi aksi-aksi itu yang belum benar-benar terlihat secara signifikan, kayak gitu. Iya sih. Ngerasakan ya. Itulah di lingkungan saya sendiri, agak sangat mudah ya, menemukan hoax itu disebar, tersebar di grup WhatsApp keluarga misalnya. Atau grup WhatsApp desa misalnya. Ada, saya juga termasuk dalam grup WhatsApp desa saya gitu. Nah, itu hoax itu sangat-sangat mudah di ini, mudah di-share di grup, kemudian banyak-banyak orang yang ini, banyak orang juga yang melakukan share hoax itu di grup WhatsApp yang lain. Oke, menurut pembacanya Mbak Ren, kenapa grup WhatsApp itu jadi ruang yang sangat mudah untuk hoax bisa berkembang, bisa ber-aider? Iya, itu juga saya lihat ya. Saya lihat di Maumiri terutama, di grup-grup yang saya ikutin juga, itu tidak sedikit yang seperti kayak di grupnya Karlin tadi, di desa, kayak gitu ya. Hampir semua langsung mudah sekali untuk mempercayai, dan nggak sedikit juga yang mempercayai dan yang nge-share, itu orang-orang yang sebenarnya secara pendidikan itu sebenarnya menengah ke atas, orang yang mengerti kayak gitu, seharusnya dia bisa menyaring dalam menerima informasi dan menyaring dulu sebelum dia nge-share informasinya gitu. Nah, lantas kenapa sih di grup WhatsApp itu mudah sekali untuk nge-share gitu ya? Ketika kita di satu grup WhatsApp, itu biasanya orang di satu grup itu kan punya keterikatan ya, dan punya rasa memiliki itu lebih besar ya gitu, dibandingkan grup-grup di platform yang lain, terkadang mereka itu menyebarkan itu karena ada rasa gelisah, tapi mereka tidak mau mencari tahu, dan mereka mau jadi adanya keinginan kayak, aku nge-share duluan, ya itulah yang ada istilah ini, aku share maka aku ada, nah kadang ada mau menunjukkan bahwa oke aku punya perangan kayak gitu, jadi aku akan share-share-share seperti itu, kayak gitu, jadi kalau dulu kan aku berpikir maka aku ada gitu ya, menurut, ih siapa nama, aku lupa, sekarang itu jaman-jaman di era-era post-truth begini, aku share maka aku ada seperti itu, jadi itu terlihat sekali, kadang orang tidak lagi melihat, mencari tahu apakah informasinya itu benar atau tidak, yang penting, oh ini lagi viral, oke aku harus jadi orang pertama yang nge-share, kayak gitu, jadi keinginan-keinginan untuk pengakuan bahwa aku ada, tadi itu yang semakin terlihat nyata gitu, di era-era post-truth ini, ya kita bisa lihat ya, bahkan itu juga terjadi, ke golongan-golongan yang secara akademik itu di posisi yang sangat tinggi, kayak gitu, kita, ya aku nggak mau mention nama ya, cuman ada juga profesor yang menyebarkan hoax, kayak gitu, yang nggak sadar, kayak gitu, ada juga petinggi-petinggi partai yang juga terjebak gitu ya, oleh hoax, kayak gitu, karena ya menampilkan, tadi, ingin jadi yang pertama, mewartakan sesuatu, kayak gitu, jadi keinginan-keinginan itu yang muncul, keinginan untuk menjadi orang pertama, yang memberikan informasi, seperti itu, yang kemudian membuat, terutama di grup WhatsApp itu, jadi lebih rentan gitu, untuk penyebaran, penyebaran hoax, kayak gitu, seperti itu. Iya, oke Mbak, nah sedangkan, bagaimana dengan kondisi di, mau mereh misalnya, sejauh ini, ada kasus-kasus, penyebaran hoax, atau berita, yang lebih cepat, penyebarannya, ketimbang, ada validasi dari, pihak kepolisian misalnya, atau dari media misalnya, yang kemudian, serta-merta, dipercaya langsung oleh, masyarakat, ketimbang, dari, menunggu, validasi dari media. Oke, sekarang ini kan, era sosial media, itu membuat orang, jadi mudah sekali, share informasi ya, setiap orang, bisa jadi wartawan, kayak gitu, bahkan kadang, media itu, mewartakan sesuatu, dilihat dari yang viral, yang mana, kayak gitu, nah, karakter seperti ini, itu menyebabkan orang, jadi tidak menunggu lagi, klarifikasi, dari si A, si B, kayak gitu, yang memang lembaga-lembaga, yang punya, wawenang, untuk, untuk menyampaikan, seperti itu sih, itu terjadi juga, di, apa, di Maumere, kayak gitu, karena ya itu tadi, keinginan, atau adanya, keinginan aku share, maka aku ada tadi, itu yang, yang kemudian, menumpulkan, daya kritis seseorang, untuk kemudian mencari tahu, ini benar atau tidak, kayak gitu, nah, apakah ada kejadian di Maumere, ya, ya itu, itu ada gitu, dan kadang itu, butuh waktu, gitu, butuh waktu, untuk menunggu klarifikasi, dari pihak-pihak kepolisian, misalnya, gitu, karena memang ada beberapa kasus, yang kemudian, teman-teman mencoba, untuk mencari tahu, gitu, meng-cross-check di, ke pihak kepolisian, dan memang menunggu, menunggu waktu, gitu, menunggu waktu, untuk, apa ya, mencari kebenaran itu, gitu, saya sih melihatnya, oh mungkin kayaknya, butuh tim cek fakta, gitu ya, karena kan, cek fakta itu sebuah skill, gitu ya, sebuah skill, yang saat ini, tidak banyak orang tahu, tidak banyak orang bisa, kayak gitu, kayak gitu, terus disinilah, ya, tadi kan, saya juga disini, sebagai koordinator, Mavindo, Wilayah Maumere, gitu ya, yang salah satu tugasnya, ya, kita, memberikan literasi digital, termasuk, memperkenalkan, ini ya, kayak chat buat, kalimat sada, seperti itu, dan, kita sih berharap juga, gitu, dengan, bisa kerjasama juga, dengan pesat, sehingga kita bisa, lebih masif lagi, gitu, untuk meningkatkan kesadaran orang, bahwa, semua informasi, itu perlu, perlu dicek dulu, kayak gitu, karena, ketika kita kemudian nanti, ternyata menyebar hoax, itu juga punya pengaruh, loh, punya pengaruh ke, ke diri kita, secara psikologis, gitu ya, oh kita dicek pernah nyebar hoax, apalagi kalau kita itu, orang-orang, yang sudah punya, brand tertentu, gitu ya, nah itu kan, kalau saya menyebar hoax, itu juga, juga bahaya, gitu, bisa merusak, image-nya, seperti itu, tapi intinya sih, ketika, gerakan-gerakan, untuk sadar, semua informasi, harus dicek dulu, itu harus dilakukan, secara masif, kayak gitu, terus, sadar juga, bahwa, sebelum hoax datang, itu, divaksin terlebih dahulu, gitu, jadi, istilahnya harus, melakukan prebanking, kayak gitu, nah, ini kan, maafin dulu juga bergerak, harapannya juga bisa kerjasama, dengan pesat, NTT, supaya, kita bisa lebih masif lagi nih, ya gitu, untuk bergerak ke masyarakat, oke, semua harus dicek, melakukan prebanking, sehingga, ruang digital kita, itu jadi aman, gitu, kalau ruang digitalnya, kalau ruang digitalnya gak aman, itu artinya, demokrasi kita sedang terganggu, gitu, seperti itu, karena kan gak sedikit juga nih, ruang digital kan banyak orang yang bisa jadi apapun, ya, kadang, seorang ahli, itu jadi kalah dengan, mereka influencer, yang punya, jutaan pengikut, dan kalau mereka menyebarkan informasi, yang tidak betul, kayak gitu, biasanya orang, langsung, cepat percaya, gitu, karena ya dia influencer, punya pengaruh yang besar, followernya banyak, dan sementara, mereka-mereka yang punya skill itu, jumlahnya sedikit misalnya, tapi kalau mereka-mereka yang sedikit tadi, itu kemudian, mulai bergerak, gitu ya, mulai bergerak bersama, ya, secara masif, saya rasa gerakan ini bisa berdampak, kayak gitu, untuk masyarakat, kayak gitu, dan itu penting sih, karena, apalagi ini menjelang pemilu, ya, menjelang pemilu, dan kita harus sadar bahwa, setiap suara itu berharga, gitu, setiap suara itu berharga, dan orang harus aware itu, ya, gitu, menjaga betul suaranya, menghargai suaranya, dan aware juga akan, adanya ancaman-ancaman itu, gitu, karena HOPS itu juga ancaman, gitu, ancaman pada demokrasi yang, yang kita jadikan, apa ya, ya, itu menjadi rohnya kita di Indonesia, gitu ya, menganut demokrasi tadi. Panjang ya? Wah, ya. Ini saya merasa terpengar sebagai salah satu, salah satu pesat ya, pesat ya, yang tertanggir bahwa, kayaknya ini saat yang penting untuk, lebih masih memproduksi, verifikasi, atau berita-berita yang, yang benar dan tepat, ke masyarakat. gitu, dan kalian mungkin bisa, bisa ngeliat gitu, kan, kita sama-sama di, mau meren di NTT ya, nah, kadang grup-grup Facebook itu juga, nggak jarang, itu banyak orang yang menggunakan fake account, kemudian melakukan penyesatan-penyesatan, gitu loh, itu kan bahaya, gitu, kemudian orang tuh, kalau kita ngeliat ini ya, di grup-grup gitu ya, jadi unik di NTT ini, karena setiap daerah, itu punya forum, gitu, forum misalnya di, mau meren itu ada, FPRS gitu ya, aku sebut nama, salah satu forum itu ya, misalnya itu, jadi, di daerah lain pun juga seperti itu, ada, ada forum-forum di Facebook, yang jadi sebuah ikatan, gitu, bagi para netizen yang berasal dari wilayah itu, kayak gitu, nah, nggak jarang, dan ini sering kita temukan ini ya, banyak fake account di situ, yang kemudian memprovokasi, gitu, dan itu pun banyak yang ikut, gitu, banyak yang marah, nah itu kan sebenarnya, itu berdampak pada psikologi netizen juga, gitu, itu nggak sehat, gitu, nah, kita di sini hadir, gitu ya, maafin do pesat, itu harapannya kan bisa mengedukasi, masyarakat ini, dan, dan nggak cukup gitu, kita hanya ngasih seminar satu kali, udah nggak, itu nggak cukup, itu sudah, itu sudah dilakukan berulang-ulang, gitu, sama pemerintah, gitu, berapa kali coba, Zoom meeting yang, beberapa tahun yang lalu, itu, pengikutnya berapa, yang ngikutin berapa juga banyak, tapi apakah itu berdampak secara signifikan? Belum tentu, karena hal-hal seperti itu harus dilakukan setara terus menerus, gitu, dan, dan semua harus dilibatkan, gitu, nggak cuma, nggak cuma anak muda, karena kanan kalau kita ngomong literasi digital, gitu ya, itu yang disuduhkan anak muda, gitu, kayak misalnya nih, untuk ibu-ibu, ibu-ibu pengusaha, gitu ya, ibu-ibu yang sudah, sepuh, gitu, atau mereka-mereka yang tidak terjangkau teknologi, gitu ya, atau mereka mengalami, apa, teknologi gap, gitu ya, kayak misalnya, yang pernah saya lakukan itu, saya pernah memberikan pelatihan nih, ke para penenun, gitu, para penenun, yang, yang mereka adalah, survivor, gitu ya, dari letusan gunung Rokatenda, kayak gitu, dan mereka itu agak, memang, agak teknologi, seperti itu, dan ketika saya mau memberikan literasi, untuk bisnis digital, kayak gitu, ya anaknya disorongkan, ya gak apa-apa juga, gitu, tapi harus ada kemauan juga, dari, dari semua lini, untuk mau, gitu, untuk mau bersentuhan dengan dunia digital, gitu, jadi semua harus dirangkul, anak-anak muda, terus sampai lansia, itu semua mesti dirangkul, karena, kalau kita ngomong lansia nih ya, lansia itu sangat rentan loh, sangat rentan sekali, tapi posisi mereka itu sebenarnya penting, gitu, karena di NTT itu kan, penghormatan orang terhadap, orang tua itu masih gede, gitu, masih didengar, gitu, tapi mereka itu gak terlindungi, gitu, jadi rentan sekali, gitu, nah itulah kenapa, semua harus dirangkul, dan itu harus terus menerus, kayak gitu, dan itu tugas, tugas yang gak mudah, kayak gitu, nah kalau kita saling membahu, gitu ya, bahu-membahu, sama Findo, pesat NTT, kemudian dengan, lembaga-lembaga yang lain, karena, merangkul banyak, banyak pihak, saya rasa ya, Findo juga merangkul bawas, lu, KPU, pemerintah setempat, terus, universitas-universitas, kayak gitu, itu, itu bagus, karena, itu jadi strategis, gitu, untuk misalnya, kita merangkul universitas nih, pasti mereka akan, melatihnya juga ke mahasiswana, mahasiswana kan diharapkan bisa ke masyarakat juga, untuk menyebarkan, tapi itu tadi, gak cukup sekedar tahu, praktekin, itu loh ya, kadang, mesti sedikit dipus, gitu ya, atau mungkin perlu, strategi baru, gitu ya, untuk menyadarkan, ini penting loh, ini untuk diterapkan, gitu, gak cukup sekedar tahu, gitu, praktekin, gitu, itu yang, mesti terus-terusan kita, gaungkan, gitu. Oke Mbak, thank you untuk penjelasannya yang panjang, menarik karena, di setiap daerah tuh punya grup, grup Facebook, dan itu, menurutku adalah, satu, apa, satu indikator bahwa, masyarakat sifilnya tuh, punya dinamika kan, satu isu, misalnya, tapi, di satu sisi dia, dia jadi sangat terentan, dengan hoax, dengan provokasi, misalnya, nah, kalau misalnya, kalau bicara soal, literasi digital, kita mungkin, punya satu, ada satu hal yang kita luput, soal hak digital, nah, Mbak Re, bisa jelaskan, lebih jauh, soal, apa itu hak digital, dan, apa yang, bisa kita lakukan. Oke, sebenarnya gini ya, kalau kita ngomong, sudah ada ruang digital, itu masuk-masuk, sebenarnya, hak digital itu masuk ke dalam, hak asasi manusia, gitu ya, kenapa orang perlu sadar, bahwa, hak digital itu penting, gitu, karena ini sangat berhubungan, dengan, privasi, dan keamanannya kita. Sekarang, banyak sekali, data-data kita, kalau, kalau kita, mungkin bisa mengingat kembali, ya, flashback ke belakang, itu kan, tahun ini, ini kita digemparkan, dengan, ini ya, kasus, kebocoran data, tahun lalu ya, yang dari BPJS, kemudian, hacker, biorka, yang naik daun, gitu ya, itu pertanda bahwa, sebenarnya, data kita tuh banyak, banyak, yang sudah bocor, gitu, atau yang paling gampang, gini deh, pernah nggak diem-diem, kemudian, ada yang, ada yang WA, gitu ya, masuk WA, menawarin kerjaan, dan lain sebagainya, kayak gitu, nah, banyak yang mengira itu, oh, mungkin mereka pakai nomor random, gitu, jangan sampai itu, ada yang menjual, nomor-nomor kita, ke pihak-pihak tertentu, seperti itu, ya, jadi, kita itu sekarang, ketika terhubung dengan internet, kita itu, sebenarnya sudah nggak aman, gitu, kenapa? Karena kita sudah memasukkan data kita ke sana, data itu yang kemudian diolah, gitu, data itu kan nggak hanya sekedar nama, nggak hanya sekedar, apa, alamat, tapi, tapi data itu juga termasuk, apa yang kita sukain, apa yang kita pernah posting, kita komentar di mana, kayak gitu, nah, itu akan membentuk kita, gitu, akan membentuk identitas digital kita, gitu, jadi, misalnya, misalnya Carlin suka nih, ngeklik, apa ya, misalnya, informasi terkait bola, kayak gitu, nah, nanti kan kemudian muncul nih, ikan-iklan bola, dan lain sebagainya, pun demikian kalau Carlin misalnya, ngeklik informasi, apa ya, tentang museum, gitu, nanti akan banyak informasi-informasi tentang museum, kayak gitu, artinya apa, artinya, platform itu, sudah merekam data kita, jadi diolah, dan kemudian itu yang diberikan kepada, apa namanya, pengiklan, seperti itu, dan itu bukan laris manis, kenapa? Karena di zaman yang tidak pasti itu, dengan adanya data, itu kemudian jadi, mengurangi ketidakpastian, nah, ketidakpastian inilah yang mahal, gitu, karena ketika sudah ada kepastian, data itu valid, itu orang akan lebih mudah untuk berjualan, misalnya, di sisi lain itu membantu, tapi di sisi lain juga artinya, data kita sudah kemana-mana nih, kayak gitu, nah, kemudian, dengan adanya ruang-ruang digital ini, kita juga, punya hak untuk akses informasi pendidikan, seperti yang kita tahu ya, di NTT ini kan, dulu, itu kan informasi itu, kita kadang, ya ada yang menyebutkan bahwa, salah satu hal yang membuat kita, mungkin, agak, tidak, agak kurang ini ya, dibandingkan daerah lain, karena akses informasi, tapi sekarang, dengan adanya ruang-ruang digital ini, kita jadi, tahu banyak hal, kayak gitu, jadi penting untuk tahu, akses-akses informasi, dan pendidikan itu, dan kemudian, terus menyadari bahwa, ada kebebasan berbicara, berekspresi, di doang-doang digital, kemudian, perlindungan hak-hak kekayaan intelektual, karena, gak sedikit ya, memang kita nyuntain lagu, ada bisa yang niruin, kayak gitu, nah, ini kan masalah-masalah tentang perlindungan haki, gitu ya, kemudian perlindungan konsumen, keamanan data, dan perlindungan anak, serta, akses ke pelayanan publik, itulah kenapa, kita harus, paham bahwa, hak digital itu jadi penting, karena hal-hal itu, dan, yang pasti kita harus menyadari bahwa, digital right is human right, bahwa, bahwa, apa, hak digital itu adalah, masuk di dalam, hak asasi manusia, seperti itu, semoga, semoga dapat, semoga dapat, semoga dapat, semoga dapat, semoga dapat, semoga dapat, saya masih punya satu pertanyaan lagi, terkait dengan, dan ini pertanyaan, khususnya, mungkin, buat, pendengar podcast, yang sekarang lagi, menyimak, apa yang harus kita lakukan, di tengah, maraknya penyebaran hoax, dan, rendahnya kesadaran-kesadaran, akan hak-hak digital kita, sebagai benteng utama ya, untuk, melawan, untuk melawan, penyebaran hoax itu, jawabannya mungkin, klasik ya, tapi memang, yang bisa, saya tawarkan, untuk solusi masalah ini adalah, benar-benar, menggerakkan literasi digital, setulus-tulusnya, dan, kita semua harus siap, siap, menggugah, kesiapan itu loh, yang mesti, mesti punya strategi lagi, yang, sehingga, kemudian orang sadar, bahwa, literasi itu, tidak hanya pada tataran tahu, tapi juga mempraktekan, kayak gitu, itu yang, jadi PR besar, karena, memang, sampai sekarang, dia terbukti kok, mereka, cuma tahu saja, tapi tidak mempraktekan, akhirnya ya, tidak sedikit juga, yang kemudian, bermasalah, kayak gitu kan, baru-baru kayak, kita, informasi beberapa bulan lalu, kalau tidak salah, orang pegang, pegang lagi, jadi, pemilik, apa namanya, rekening, bank itu dia, karena dia mengklik, aplikasi APK, dan kemudian, hilang semua, raib semua, isi, apa, rekeningnya, kayak gitu, yang padahal, yang seharusnya, dia mengerti, orang yang mengerti, tinggal memang, mau praktek, tapi tidak, kayak gitu, itu PR besar, jadi, caranya ya, dengan memberikan literasi itu, dan mempraktekannya, dan mengajak orang, mempraktekannya, dan itu mungkin, jadi, PR besar kita bersama ya, PR besar, semua pihak, dan, pihak-pihak yang concern, dengan, isu-isu digital, yang concern dengan, keamanan digital, seperti, ya, mafindo, pesat, dan juga, pihak-pihak lain, itu bisa, bisa berdasama, dan, mendorong, pihak-pihak, ini ya, terutama pembuat kebijakan, juga bisa bergerak bersama, termasuk juga, pihak-pihak kepolisian, untuk kemudian, bisa secara aktif, menggaungkan secara terus-menerus, kayak gitu, untuk, untuk bisa menerapkan, apa namanya, literasi digital itu, kayak gitu, jadi, nggak boleh sekedar tahu, tapi juga harus praktek, itu yang bisa, kita tawarkan ya, oke, kalau tips yang mungkin, eh, ada lagi nih, jadi, ya, ya, silahkan Mbak, kan aku pernah, ini ya, kan pesat kan juga, juga aktif nih, bikin konten-konten gitu ya, di TikTok gitu, konten-konten ini, sangat-sangat, sangat menghibur gitu, sangat menghibur ringan, dan itu ngena sebenarnya, sebenarnya emang ngena gitu kan, kayak gitu, jadi memang, literasi ini, tidak harus dikemas, selamanya, dalam bentuk yang, yang berat, kayak gitu, tapi juga dalam bentuk-bentuk yang ringan, menyesuaikan juga, siapa pasar yang mau dituju, kayak gitu, kayak misalnya, kalau dituju itu pasar-pasar, anak-anak muda, jenset semua, kayak gitu, yang akrab sekali dengan TikTok misalnya, maka kita bisa gunakan juga, TikTok, dan saya rasa, sangat produktif, untuk memproduksi, video-video, prebanking ya, itu sangat-sangat, apa, aktif gitu, membuat, memproduksi ini, jadi itu bisa dilakukan, intinya beragam cara lah, karena, berbeda, target, itu pasti akan berbeda cara, pengemasan pesannya, pasti akan berbeda, gitu, aduh, gara-gara mentang-mentang gue, dosen komunikasi, aduh, benar loh, kalau yang namanya pesan itu, harus dikemas ya, sesuai dengan, targetnya, kayak gitu, oke, pertanyaan terakhir juga, tips, untuk, orang-orang, bukan orang-orang sih, lebih ke, masyarakat yang, belum pernah terpapar, literasi digital, itu kan sangat rentan, yang apa, yang belum pernah, terpapar, soal literasi digital, nah, mungkin dari podcast, podcast ini, ada di antara, ada di antara pendengar, yang belum pernah, mengenal sama sekali, soal literasi digital, mungkin, atau belum pernah ketahui, soal, phishing misalnya, doxing misalnya, atau, bagaimana cara membedakan, fox dan berita yang benar, atau, bagaimana caranya untuk, menghadapi, atau, untuk, mempercayai satu berita, yang tepat, tips untuk teman-teman, yang mungkin, belum pernah terpapar, dengan literasi digital, gitu ya, pertama adalah, saran saya, itu, menyadari, menyadari, bahwa, ruang digital, itu yang, ruang yang sangat luas, yang punya, dua mata pisau, gitu, jadi, salah satunya itu, ya bisa, menguntungkan, tapi, di sisi lain, juga sangat, membahayakan, gitu, jadi, jadi menyadari itu, menyadari itu, bahwa, ketika kita di ruang digital, itu banyak orang yang bisa akses kita, banyak orang yang bisa tahu kita, dan, tidak selamanya, ruang digital itu aman, gitu, bahwa, harus punya kesadaran, menjaga dirinya, ya, menjaga keamanannya, menjaga citranya, seperti itu, sehingga, tidak sembarangan, menggunakan, sosial media, gitu, sehingga, bisa lebih bijak, dalam menggunakan, sosial media, gitu, karena kadang, kadang kita nih, keasikan nih, keasikan, sudah punya akun, misalnya, eh, akunku sendiri juga, gitu, kan, kalau nggak suka, yaudah, unblock aja, diblock aja, gitu, yang orang lupa, bahwa, betul, memang sosial media itu, akun pribadi kita, tapi yang mengakses itu kan banyak, banyak orang yang bisa mengakses, gitu kan, nah, jadi, dia itu masuk ke dalam, masas media, gitu ya, kalau itu ilmu komunikasi, gitu ya, jadi media yang, media pribadi, sekaligus juga, media yang bisa diakses oleh massa, oleh banyak orang, jadi, mesti hati-hati, dan jangan kaget, ketika misalnya nih, kita ngindir satu orang, yang marah satu kampung, kayak gitu ya, karena bisa diakses banyak orang, kayak gitu, dan, itulah, dengan, kesadaran bahwa, ketika kita masuk ke ruang digital, itu punya dua, tapi so tadi ya, ada yang menguntungkan, di sisi lain juga bisa merugikan, kayak gitu, maka harapannya bisa, hati-hati, seperti itu, dan, memang ada, hal-hal yang ini ya, terkadang, orang terbuai, dengan, kita dalam dunia nyata, bisa menjumpai, orang-orang yang pendiam, gitu, di, realita ya, tapi ketika di sosial media, di ruang digital, dia begitu aktif, karena dia menemukan dirinya, di sana, kayak gitu, nah, itu, juga, mesti di, waspadai, itu juga, sebenarnya, masalah ini, sangat-sangat kompleks, gitu ya, sangat kompleks, karena itu juga masuk masalah, penerimaan, dan lain-lain, sehingga itulah kenapa, ketika masuk ke ruang digital, ada orang yang senang, kayak gitu, kemudian, oke, kita bisa terbuai, intinya, harus waspada, kayak gitu, ruang digital, selamanya aman, tapi, nggak harus dicauhi, nggak, nggak, nggak gitu, ya, bener-bener, terus, nyaris kepikiran, untuk, subscribe, semua jenis, tontonan di, di YouTube, biar mesinnya, tidak, tidak ini, membaca ya, tidak mengidentifikasi, saya tuh suka apa, gitu, saya berminat pada itu apa, kadang-kadang kayak gitu, aduh, oke mbak, terima kasih, ya, terima kasih untuk paparannya, banyak sekali informasi, dan ilmu yang, oke, bisa kita dapat, yang bisa saya pelajari juga, yang mungkin, akan berguna juga, untuk pendengar podcast, oke, nah, pendengar podcast, sekian dulu, podcast kita kali ini, akan ada banyak sekali, konten-konten lainnya, teman-teman, tetap stay tune, di YouTube, Mavindo, untuk konten edukatif lainnya, dan, bersama saya, Karlin Karmadina, dan, teman bincang kita, Mbak Rini Kartini, kami, pamit, undur diri, dan, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih Karlin, terima kasih pesat. sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax,